Bursa Pilkada Jakarta semakin panas, nama-nama bermunculan dan semakin mengerucut. Bahkan muncul wacana menjagokan duet Anies Baswedan, Kaisang Pangarap sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Wacana itu datang dari DPP PKB DKI Jakarta yang mengaku sudah berkoordinasi dengan PSI mengenai duet Anies Kaisang. Yang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersetia kalau Mas Kaisang memang mau menjalankan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga komunikasi dengan PSI. Ketua-Mu PSI Kaisang Pangarap tanpa bermasalahkan usulan itu. Selain figur yang baik, beberapa lembaga survei juga menunjukkan Anies Baswedan masih diumpulkan dalam Pilkada Jakarta. Ya nggak pasal lah, saya kira itu juga baik dan kita lihat dan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Sudah, 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 sudah. Mas terakhir, mas terakhir, mas terakhir. Sementara Anies belum memberikan komentar. Meskipun lalu, Anies telah memutang pintu bagi PDI Perjuangan untuk menjadi part-time musuhnya Pilkada DKI Jakarta 2024. PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat, hari-hari ini kan, mudah-mudahan nggak lama lagi sambil berkesempat. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Sejumlah nama muncul dalam kursa Pilkada DKI Jakarta, poster-poster dan spanduk bermunculan. Namun kearah mahal koalisi akan mengwujud. Kita tunggu pendaftaran pasangan cawan Kepala Daerah 2024 Agustus mendatang. Dengan Kota Anies melaborkan.